Intro Agamanya Siti Khadija ini kan disembunyikan Apa agamanya Siti Khadija? Yang pasti dia bukan penyembah berhala Yang pasti dia bukan Yahudi Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari Pernikahnya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami Di Jazirah Arabian Yahudi berpoligami Penyembah berhala, Mesirikian juga berpoligami Orang Islam berpoligami Yang tidak berpoligami Agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya Yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menerima wahyu Dikonsultasikan Dengan seorang ahli spiritual Siapa namanya? Siapa namanya? Warakobin Nova Seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi Khadija ini siapa? Sebetulnya Ini jadi masalah Ini sebetulnya ada yang disembunyikan Tadi yang disembunyikan Oleh orang-orang Quresh disitu Terpaksa harus diungsikan Dihijrahkan Diamankan Kemana? Kehabasa Kepada orang-orang Nasirah Kemudian Apa yang terjadi? Mereka dihormati Ada apa sesungguhnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Bahagia kita bisa ketemu Lewat channel ini Mudah-mudahan disampai Menjadi ajang silaturahim Channel ini menjadi bagian dari Tawah kita Talim-talum kita Teman-teman sekalian Seperti video yang kita Cuplik di depan Bahwa kita saat ini akan Menanggapi ya Konten isi pengajian Buya Syakur Saat ini kita fokus Terhadap apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yang pada intinya bahwa Buya Syakur ini ingin Menyampaikan Satu kepahamannya Logikanya Bahwa semua agama Ini adalah sama-sama benar Kemudian Buya Syakur Membangun narasi ini Pertama dia menyampaikan Bagaimana Rasulullah Menikahi Syaita Khotijah Ini dalam keadaan Beragama Nasroni Agamanya sengaja Disembunyikan Untuk menyembunyikan Kebenaran Nasroni Kemudian Wahyu yang turun Ini kemudian oleh Siti Khotijah Juga dimusawaruhkan Dengan Warokoh bin Naufal Hababah Hijrah kehabasah Yang dituju adalah Daerah yang dimana Mayortas Nasroni Dan lain sebagainya Jadi Buya Syakur Ingin membangun Narasi Ingin membangun Kefahaman Bahwa semua agama Ini adalah Benar Jadi termasuk Nasroni Sama dengan Islam Maka ini perlu Kita luruskan Kita sudah menyiapkan Beberapa referensi Jadi ada Tafsir Shawi Kemudian ada Siroh Yang dikarang oleh Muhaib Atobari Seorang tabi'in Dan Beliau adalah Syafi'i Madhaban Ahli faqih Ahli hadis Ahli siroh Ahli syar Kemudian nanti Kita juga Buka Jadi Tafsir Ibn Kasir Tentu akan kita Baca Yang penting-penting Nah Untuk mencapai itu Teman-teman sekalian Kita coba Nanti akan kita Korelasikan ya Dengan Apa Apa yang disampaikan Bu Yasa Kuryani Satu ayat Yang sering digunakan Untuk Menjustis ya Untuk membenarkan Bahwa semua agama itu Sama Semuanya bisa selamat Tidak hanya Islam Ini ada di surat Al-Baqarah Ayat 62 Jadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim Inna alladzina amanu Walladzina hadu Anasoro Wasabi'in Man amanan Billahi Walyaumil akhiri Wa amila sualihan Falahum ajaruhum Ainda rabbihim Walau khawfun alaihim Walahum yasanun Sadaqallahul adzim Jadi kalau kita terjemah Sesungguhnya Orang-orang yang Beriman Dan orang-orang yang Beragama Yahudi Nasroni Sobi'in Yakni orang-orang yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Maka dia akan Mendapatkan Ajuruhum Akan mendapatkan Balasan dari Allah Yakni jannah Surga di hari Kelak Di hari Kiamat Nanti Tidak ada Ketakutan Tidak ada Kesusahan Bagi mereka Nah Dari ayat ini Teman-teman Sekalanya memang Sekilas Ini kalau kita Pahami terjemahnya Saja ya Tanpa Membuka Tafsir Tentu ini akan Menjadi Satu kesimpulan Yang bahaya Jadi oh Ternyata yang Oleh Allah Dijanjikan surga Ini tidak hanya Islam Terbukti Nasroni Yahudi Sobi'in Ini semuanya Bisa masuk Islam Nah Apa bisa masuk Surga Nah ini coba Tafsir ini penting Ketika kita Membaca Al-Quran Karena Bahaya kalau tidak Disertai dengan Tafsir Nah Mufasir Tidak semua orang Bisa napsiri Karena berkaitan Dengan Asbabun Usul Dan lain sebagainya Jadi ubur Rampinya ini Banyak sekali Nah Ayat ini Nuzila Dhadil ayah Fi ashabi Salman Al-Farisi Aina huwa Yuhadisu Nabiya S.A.W. Idhakaro Ashabahu Wa akhbarohu Khobarohum Jadi Suatu saat Salman Al-Farisi Yang punya ide Membuat parit Di berang kondak Ini Berbincang-bincang Dengan Rasulillah Kemudian beliau Menyampaikan Habar ya Tentang Apa Sahabat-sahabatnya Yang masuk Islam Fakola Kanu Yasumuna Wayus Soluna Wayu Minuna Bika Wayush Hiduna Anaka Satub Asun Nabiya Salman Bercerita Wahir Rasulillah Teman-temanku Saat ini Yang masuk Islam Ini sudah Mau sholat Mau puasa Beriman kepada Engkau Saksi Bahwa Engkau Adalah Nabi Itu kata Salman Kepada Rasulillah Falama Faruhu Salman Minsana A'i Alaihim Kuala Lahu Nabi Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Selesai Salman Memuji Para sahabatnya Rasulillah Kemudian Menjawab Apa yang disampaikan Oleh Salman Ya Salman Hummin Ahlillah Wahai Salman Teman-temanmu Ini yang Barusan masuk Islam Dimana sebelumnya Agamanya Nasur Masuk neraka Semua Kata Rasulillah Betapa Beratnya Salman Menerima Kenyata Jadi Dia langsung Doen Akhirnya Allah Menurunkan Ayat ini Bahwa Tidak Benar Orang-orang Yang pada Saat itu Masuk Islam Sebelumnya Beragama Nasur Yahudi Ini Masuk Neraka Tapi Oleh Allah Disampaikan Wahyu Bahwa Orang-orang Yang ketika Apa Di dalam Gakwah Nabi Musa Yakni Orang-orang Yahudi Orang yang ada Di dalam Gakwah Zamannya Nabi Isa Ini apabila Dia beriman Kepada Allah Amal Soleh Maka Dia akan Masuk surga Sama seperti Islam Nah Bagaimana Kemudian Imannya Orang Yahudi Nah Di dalam Tafsir Ibn Kasir Fakana Imanul Yahudi Annahu Mantamas Saka Bitaurah Wasunnatim Musa Alayhi Salam Attaja A'isa Jadi Imannya Orang Yahudi Adalah Ketika Seseorang Ini Berpegangan Kepada Kitab Taurat Dan Sunnahnya Nabi Musa Ajaran Nabi Musa Pada Saat Jamannya Nabi Musa Maka Dialah Orang Yang Beriman Sampai Isa Ini Datang Nah Setelah Datang Nabi Isa Apabila Seseorang Ini Tetap Berpegangan Kepada Taurat Tetap Mengikuti Ajaran Nabi Musa Tidak Mau Meninggalkan Dan Tidak Mau Mengikuti Nabi Isa Maka 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 Orang Ini Adalah Orang Yang Tidak Tidak Beruntung Mereka Orang Yang Cilaga Di Akhirat Karena Masa Syariat Nabi Musa Ini Harus Berhenti Dinaseh Oleh Injil Yang Dibawa Oleh Nabi Isa Nah Wah Wah Wac Berhin Seterusnya Iman Orang Orang Nasron Yang Dianggap Berhimad Adalah Mereka Mereka Yang Berpegangan Kepada Kitab Injil Kepada syariatnya Nabi Isa dan mereka semua adalah disebut mu'min, makbulan kata Ibu Kasir sampai datang Rasulullah S.A.W. jadi masa syariatnya Nabi Isa harus berhenti dan berganti dinasah oleh Al-Quran demikian pula Injil menasah kitab Taurat kitab Injil dinasah oleh Al-Quran atau Al-Quran menasah kitab Injil menyempurnakan secara SMC kemudian ada syariat-syariat yang harus dihidup karena agama Taufid itu sejak Nabi Hadam ya sama tapi kalau syariatnya ini selalu berubah-ubah dan berganti sesuai dengan Nabi Badazamanya, ini yang harus dipahami bersama sebaliknya ketika Rasulullah diutus kemudian orang-orang yang berpegangan kepada Nabi Isa tetap saja mengikuti Nabi Isa Injil maka halikan maka orang ini adalah orang-orang yang ketika tidak tidak mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Al-Quran mereka akan oleh sebab itu teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh apa namanya Buya Sakur yang kemudian ini menjadi kontroversi bahwa semua agama itu benar termasuk Masloni maka ini akan kita nafikan ilmiah dengan literasi-literasi Taufid ini ada bertanya apa tidak bertentangan dengan jadi justru ini menjadi penjelas bahwa barang siapa tidak mengambil Islam sebagai agamanya maka tidak diterima ini artinya adalah Mbak Dabi Satin Nabi S.A.W jadi yang dimaksudkan adalah setelah diutusnya Rasulullah untuk sebelumnya maka syariat ini disuaikan dengan apa dengan demikian kalau kita ingin menyampaikan bahwa apa agama Khotijah saat dinikahi Rasulullah nah ini harus kita klirkan disini jadi kita sudah membuka si roh Muhyib At-Tobari jadi beliau di dalam si rohnya ini menjabarkan secara panjang jadi profil agama dari Sayyidah Khotijah jadi Sayyidah Khotijah itu orang yang luhur ya luar biasa beliau putri dari Khwailid beliau Ahadu Khairi Nisailalam jadi salah satu dari empat orang yang pernah disampaikan Rasulullah salah satu dari empat wanita yang disampaikan Rasulullah ini paling utama di jagad raya ini disamping Maryam binti Imran jadi ibunya Nabi Isa bagaimana dia luar biasa secaranya Asia Asia atau Asia Imro'atu Fir'on istri Fir'on ini juga luar biasa kemudian Khotijah binti Khailid dan yang ketiga yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad ini seperti hadis yang diruatkan oleh Abu Hurairah jadi luar biasa disamping umul mu'minin Khotijah beliau adalah ibu dari putra-putra Rasulullah kecuali Ibrahim kalau Ibrahim Said Ibrahim adalah dari Maria dan pasti banyak lagi labi-labi yang luar biasa nah yang paling istimewa adalah wakanat awaluman amanah amanah bin nabi minar rijal wanisa jadi wawaluman tawadu'a wasolah jadi Khotijah ini itu adalah orang yang pertama kali percaya kepada kenabian dan risalah Rasulullah jadi sesuai dengan Al-Quran tadi ketika Nabi Muhammad diutus mengikuti ajaran Rasulullah mengikuti wahyu yang dikerima Rasulullah Al-Quran nah demikian pula warokoh jadi warokoh adalah anak dari paman itu Khotijah jadi mesanan jadi sepupu dengan Saidah Khotijah orang ini adalah rahib pendeta dan dia termasuk ulama pada zaman Nabi Isa ajaran atau agama agama Masih agama warokoh adalah jadi dia juga langsung masuk Islam jadi ini ada ada hadis yang luar biasa nanti akan kita baca bahwa apakah benar kemudian Khotijah ini seorang kita baca jadi memang betul Siti Khotijah sebelum Islam sebelum biksa di Nabi ini memang beliau adalah seorang Masih jadi beragama seperti warokoh bin Naufat yakni seorang pendeta yang alim nah akan tetapi jangan lupa pada saat itu hanya itulah agama Tauhid yang harus dijalankan jadi sebelum Islam agama Tauhid yang harus dilaksanakan adalah Masih Yahya ini ajaran Nabi Isa alaihissal Nasroni Masih yang murni jadi yang Tauhid bukan Trinitas nah ini yang harus kita perjelas jadi bukan Nasroni seperti saat ini tapi adalah Nasroni ajaran Nabi Isa yang masih orisinil kitab Injil yang masih orisinil dan memang itu tidak ada pilihan karena Islam belum ada ini harus dikelirkan dan ketika Islam ini datang Siti Khotijah adalah orang pertama kali yang masuk Islam di dalam si roh yang dikarang oleh Muhyib Atobari Ola'adzahabi Fadzahabat ilaihi khotijah Fahakbarat humi majar olin nabi Fihori Hiro Pakai Fajahu Jibril Lama akbaruhu nabi jadi memang betul ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro ini Siti Khotijah ini datang kepada anak pamannya yang seorang pendeta yang alim pada saat itu agama masih dengan sangat baik Siti Khotijah menanyakan apakah betul jadi diceritakan begini ada begini ada kemudian ada Malaika Jibril mendatang seterusnya Fakola Fakola warokoh kudus kudus apa yang disampaikan warokoh kudus kudus mahasuci Allah mahasuci Allah kalau kamu percaya Khotijah apa yang dialami oleh Rasulullah itu persis yang dialami oleh Nabi Musa yakni Nabi Muhammad ini didatangi oleh Annamusul Akbar yakni Malaikat Jibril Mawahi dan percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi yakni Muhammad ini adalah menjadi Nabi umat akhir zaman ini kata warokoh pada saat itu warokoh langsung tidak beriman kepada Rasulullah jadi orang kedua setelah Khotijah mengimani terhadap risalah kenabian Rasulullah inilah memang yang harus dilakukan karena memang di dalam kitab Injil pun ini sudah tertera juga bahwa kelak akan ada Nabi Ismul Ahmad ini seperti yang kita pahami bersama jadi warokoh sangat paham sekali karena benar adalah seorang ulama nah dengan demikian teman-teman sekalian saya kira sudah keliru apa yang kita sampaikan pertama bahwa apakah betul saat dinikahi Nabi Muhammad s.a.w. Khotijah ini adalah seorang Nasroni jawabannya adalah kalau yang dimaksud adalah Nasroni Masihiyah yang otentik yang mentauhidkan Allah bukan Trinitas maka adalah benar seperti literasi yang ada di dalam Tata Bahari tetapi kalau yang dikiring adalah bahwa kemana Nasroni saat ini ini sama saja dengan Islam terbukti Rasulillah memikahi Khotijah yang Nasroni maka ini narasi-narasi ini akan menjadi saya tegaskan bahwa sejak diutusnya Rasulillah Islam ini yang bisa diterima oleh Allah subhanahu dengan demikian sudah clear apa yang kita sampaikan silahkan literasinya ini dibaca ada mengatakan bahwa Siti Khotijah ini apa hanya dilabili dengan Tauhid pada saat itu dan ini monggo karena Tauhid ini sejak agama Tauhid sejak Nabi Adam sampai Rasulillah Rasulullah ini sesungguhnya juga disebut agama Islam sedangkan bahasa Nasroni bahasa Yahudian adalah kaumnya nah ini ada yang berpendapat demikian sekali lagi ini hanya perbedaan di dalam menyampaikan esensinya sama yang salah adalah seperti yang dipahami oleh Biyasakur bahwa Nasroni yang ada saat ini adalah dengan membuat narasi-narasi yang coba disampaikan sekali lagi mohon maaf dan terkait Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum